Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rio Rio Hasbot Lover Selamat datang kembali di Rio Rio Hasbot Channel Oke kita awali edisi kali ini dari sebuah berita yang cukup unik sih buat kami ya Ini soal Stadion GBK Jadi setelah Presiden Jokowi turun tangan langsung menegur pihak pengelola Stadion GBK Akhirnya pengelola Stadion GBK pun katanya nih saat ini melarang nih Buat para CEO alias event organizer buat pakai Stadion GBK selain buat olahraga Kronologinya jadi seperti ini nih Usai lawan Filipina kemarin itu kan pihak Indonesia ini dapat banyak kritikan nih Terutama soal rumput GBK yang hancur PSSI udah berkali-kali minta pada pengelola GBK Agar jangan dulu ngambil event seperti konser dan lain-lain Tapi pihak pengelola GBK nggak menggubris PSSI pun kesal dong Akhirnya datanglah PSSI ini ke pihak Presiden Jokowi Buat ngomong nih Agar Presiden ini menegur langsung pihak pengelola GBK Presiden pun akhirnya mengucurkan dana nih Buat ngerenovasi rumput Stadion GBK Seperti yang kita tahu ya sekarang rumput GBK ini dibongkar Total itu dananya dikucurin dari Presiden nih Tapi dengan satu syarat Ya ini kegiatan event di GBK ini Untuk selain di luar olahraga itu Di stop dulu Dan GBK ini khusus dikhususkan dulu Buat olahraga terutama sepak bola Khususnya timnas Indonesia Bahkan Persija pun kemarin Ingin bermarkas Stadion ini Ditolak oleh pengelola GBK Inilah tipikal orang Indonesia Kalau urusannya duit cepat banget cuy PSSI ngomong sampai sewak pun Nggak pernah didengarkan Nggak pakai duit Tapi giliran Presiden turun tangan Dan ngucurin duit Langsung pada gercep deh Lagian nih ya Para IO alias event organizer Ini kok rakus amat ya sama duit Dikit-dikit ngundang boy band Dikit-dikit ngundang artis buat konser Eh di GBK lagi yang dipilihnya Kenapa nggak di Stadion lain coba Giliran Stadion rusak Rumputnya dikritik Dan sana-sini Mereka malah lepas tangan dong Ini juga nih Para Pemdanya juga nih Disogok duit dikit Manut aja Ngijin untuk konser kampanye di GBK Giliran rusak Diserahinnya ke pemerintah Nyalahinnya pemerintah Inilah tipikal bangsa kita Kita ke timnas Indonesia Kita belum tahu nih Apakah Nova Arianto Jadi ditunjuk sebagai pelatih timnas Di AFF Senior Dan jika jadi Akan seperti apa Pemain-pemain mana yang akan dipilih Sebab meskipun Eric Thor ini memberikan kebebasan Pada Nova buat pilih pemain Tapi dengan kenyataan Justin Habner dan kawan-kawan Nggak bisa dipakai ya Otomatis Kalau Nova jadi Pimpin AFF Ya dia akan pilih dari Liga 1 dong Pemain-pemain yang sempat tersingkirkan Di era Sintayong Kemungkinan akan dipilih oleh Nova Seperti Irianto Klok Edo dari Persib ya Witan Abimanyu Hansamu Dan Donitri Pamukus Dari Persija pun Dan Rikosi Menjuak Kemungkinan akan dipakai nih Sadir Ramdhani Dava Fasa Zaki Asaf Dan lain-lain Itu semuanya kemungkinan Akan diambil Dan menarik kita tunggu nih Apakah jika nanti Nova Arian Tomelati AFF Senior Apakah akan pakai Pemain naturalisasi Catat ya Kami bilang naturalisasi Bukan diaspora Yang artinya Pemain naturalisasi ini Yang main di Liga 1 Untuk pemain diaspora sendiri Kemungkinan yang akan dipakai Itu yang sekarang lagi proses ya Hino Kedion Mag Dan Sam Sambil nunggu proses Ambil sumpahnya Satu pemain lain Ya Ini Maurozil Setelah ya Di sisi lain Ada satu pemain Yang juga kini mencuat namanya Dia adalah Jairo Behrens Yang baru aja Dipromosikan ke tim utama VSV Eindhoven Behrens ini adalah Keturunan Indonesia Dari sang ibu Yang asal Jakarta Sementara ayah Behrens Adalah Roy Behrens Mantan pemain timnas Belanda Di era 90-an Sampai 2000-an Dia ini adalah Top Scorer PSPN Eindhoven U17 Dengan 7 laga 8 gol ya Meskipun berposisi Sebagai winger Tapi untuk Jairo Behrens ini Akan sangat sulit Buat Indonesia Mendapatkannya Sebab Belanda Pasti gak akan mau Ngelepas talenta Sehebat ini Wong Martin Pes aja Disengketain Sampai sekarang Cuma yang jadi Pertanyaan kami Kenapa ya Pemain-pemain potensial Indonesia yang ada Di luar itu Kok baru sekarang Terekspos loh Kemarin-kemarin PSSI ngapain Aja ya Coba Kalau dari dulu Udah kayak yang dilakuin Elektohir sekarang Pasti nih Indonesia udah nangkring Di PLA dunia nih Gak perlu repot-repot lagi Jalanin beberapa ronde kan Inilah yang kami bilang PSSI itu zaman dulu Prestasi sulit Hutang Elite Di sisi lain Kabarnya Justin Hubden ini Resmi keluar dari Serezo Osaka Kami pun gak tau ya Kronologi sebenarnya Kenapa Justin Hubden ini keluar Tapi ada kabar Katanya Justin ini Sudah jengah nih Di Serezo Dianggap remeh Dan cuma Dijadiin alat Komersil doang Nah ini seperti Yang tertulis di Instastorynya Justin Hubden ya Akhirnya Justin Hubden Pun meminta Pada Wolverhampton Agar menalik pulang Dirinya Dengan berbagai cerita Yang diceritain Justin kepada Wolf Akhirnya Wolf pun Merasa jengkel Pada Serezo Dan meminta Atau menarik Pulang Justin Tapi di Wolverhampton pun Justin ini Belum tentu dipakai Sebab ada kabar Wolverhampton ini pun Akan meminjamkan Justin ini Ke salah satu klub Di Eropa Yang kami pun gak tau ya Tapi kedengaran kabar Santer kabar Beritanya Kalau Justin ini Akan satu tim Di Italia Bersama Martin Pais Tentu saja klub itu adalah Empoli Jadi ya kita tunggu aja Kelanjutan nasib Si Traktor Alias Supreman Timnas Indonesia ini Yang pasti ginilah Ini tuh buat pelajaran Buat para pemain Indonesia Penjajah ya Sekali penjajah Tetap penjajah lah Dulu aja Jaman pendajahan Jepang ini Kejam banget Kok sama Indonesia Yang mau sampai ke Apapun Tetap kejam Gitu kan Kita lanjut Ke berita klub Nah disini Kita akan jawab Pertanyaan-pertanyaan Yang udah masuk ke kami Tapi disclaimer dulu ya Apa yang akan kami jawab ini Sepengetahuan kami aja loh ya Soal kebenaran atau enggaknya Itu kan cuma pihak klub yang tau Yang pertama dari Persib Bandung Ini Banyak yang nanya Soal postingan Siro Alves di Instagram Yang seolah-olah Lagi pundung katanya Kami jawab ya Kalau soal ini kami Nggak tau dan Nggak mau sok tau loh ya Kalau itu Tanya sendiri aja Sama siro nya Kenapa dia nulis kayak gitu Yang kedua Yang masih menanya Soal Alexandria Pato Yang kabarnya dirumorkan Ke Persib Ini udah pernah kami bahas Kemarin loh ya Mungkin dia ini Nggak nyimak ya Di video kami yang kemarin Kami bilang Tetap ya Soal Pato ini tuh Cuma rumor Kenapa rumor Sebab biasanya Pemain yang akan Ke Persib itu Nggak pernah follow Akun IG nya Persib Nanti Kalau udah resmi Ke Persib Baru dia follow Kalau ini kan Kebalikannya Dia follow dulu Berarti ya Ini menurut kami Loh ya Menurut kami Ini cuma rumor Yang ketiga Yang ketiga Yang ketiga yang nanya Bang apa benar Hodak akan Ngerombak tim Persib Bukan Ngerombak tim Persib Maksudnya Dia ini akan Ngerubah beberapa Posisi pemain Contoh Misalnya Robby Darwish nih Robby Darwish ini kan Gelandang bertahan nih Tapi musim depan Kemungkinan Robby Darwish ini tuh Diposisikan Di back kanan Loh ya Menggantikan Posisi kakang Yang kemungkinan Akan dilepas Ke bayangkara FC Jadi intinya Menurut Hodak Musim depan itu Tiap lini Alias tiap sisi itu Harus ada Cadangannya Contoh Keeper Kevin Ada cadangannya Teja Nick dan Gustavo Ada cadangannya Victor dan Juppe Rezaldi Ada Jalnando Hen Hen Ada Robby Dado Dan Kojican Ini ada Rian Ataupun Satu gelandang baru nih Yang kami pun belum tau Siapa yang akan Dipilih Dan karena Makhluk ini Naik nih Ke gelandang serang Disitu nanti Ada Tiron juga Dan juga Beckham Putra Kali ya Disitu Disisi saya pun Ada cadangannya Ciro Ada cadangannya Seperti Rian Dan juga Ridwan Ansori Katanya Terus juga Febri Atau sebelasan Ada winger asing Juga yang katanya Akan datang Jadi DDS pun sama Ada cadangannya Seperti di Masjid Intinya Boyan Ratu ingin Setiap lini Itu ada cadangannya Karena Ataupun pakai jersey Yang lama Kapan launching timnya Nah Kalau launching tim ini Kemarin ada pembicaraan Kalau nggak Akhir Juli ini Awal Agustus Katanya baru akan Launching tim Tapi ini bisa berubah Sewaktu-waktu Tergantung Kesiapan dari pihak Boyan Hodak Terutama Soal squadnya Apakah sudah siap Diperkenalkan Atau belum Itu saja Kemarin yang dibicarain Yang kelima Yang nanya Soal video ini DDS katanya Lagi ngambek Atau kenapa Kata di video ini Buat ini Kami nggak tahu Pokoknya mungkin Dia ini kepanasan Kali Neduh Atau mungkin Ada masalah lain Kami pun nggak tahu Dan Kalau yang ini Silahkan tanya sendiri Sama pihak DDS Yang ketiga Ini masih ada Yang nanya Kenapa Arema ikut Piala Presiden Ini pun Sudah pernah Kami bahas Karena LIB sampai saat ini Masih belum merilis Siapa saja Peserta Piala Presiden Kalaupun Nantinya ada Arema Ini mungkin Aja Kemungkinan Karena Arema ini Juara bertahan Musim lalu Atau Piala Presiden Sebelumnya Jadi mungkin Ada Istilahnya Wajib Untuk ikut Itu baru Kemungkinan Lalu Kenapa PSM Bisa ikut PSM Nggak ada Di 8 Besar Musim lalu PSM Itu Setahu kami Katanya Dia ini Menggantikan Posisi Tim-tim Yang diatasnya Dia Seperti PSIS Dway United Dan Barito Putra Yang katanya Lebih fokus Buat TC Dan Ini pun Baru Sebatas Kemungkinan Sebab Nggak ada Statement Resmi Dari pihak-pihak Terkait Soal ini Jadi Sudah kami bahas Kalau soal ini Jadi Tunggu aja Statement Resminya Dari pihak LIB Yang keempat Yang nanya Bang Kenapa Spaso Yefi Keluar Dari Bali United Dan Akan Kemana Spaso Saat Saat ini Yang kami Tahu Ada Beberapa Tim Yang Udah Ajukan Tawaran Sama Spaso Ada Persib Persija PSBS Biak Malut United Arema FC Semen Padang Dan Lain-lain Tapi Itu pun Nggak bisa Ditebak Soalnya Siapa Yang Atau Tim Mana Yang Akan Dipilih Tergantung Dari Spasonya Itu Sendiri Paham Ya Yang Kelima Min Pemain Asing Persebaya Siapa Lagi Saat Ini Belum Diputuskan Ya Sebab Masih Ditimbang Timbang Apakah Akan Nambah Dua Lagi Pemain Asing Atau Cuma Nambah Satu Pemain Asing Yang Pasti Pemain Ini Akan Jadi Kejutan Saat Launching Tim Nanti Nama Namanya Sudah Ada Tinggal Proses Kita Tapi Diresmin Atau Nggak Itu Tergantung Pihak Persebaya Dan Kalau Ditanya Dari Negara Mana Ini Kemungkinan Besar Antara Brazil Atau Eropa Itu Baru Itu Yang Kami Tahu Kalau Dua Duanya Ini Nantinya Memenuhi Ekspektasi Dua Duanya Diambil Dan Persebaya Pakai 8 Pemain Asing Tapi Kalau Dua Duanya Nggak Memenuhi Ekspektasi Kemungkinan Persebaya Ini Cuma Pakai 6 Atau 7 Pemain Asing Yang Kenam Yang Nanya Min Pemain Asing Terakhir Perseja Siapa Kemungkinan Besar Renan Alves Sebab Prosesnya Sekarang Ini Udah Sampai 75% Bahkan Mungkin Udah 80% Kali Tapi Soal Jadi Direkrut Apa Enggak Itu Tergantung Nanti Kalau Renan Alves Datang Ke Kantor Persija Dan Membaca Seluruh Isi Klausul Kontrak Kalau Dia Setuju Dengan Apa Yang Tertulis Dalam Klausul Kontrak Lanjut Tapi Kalau Enggak Setuju Persija Cari Opsi Lain Sebab Selain Renan Alves Persija Pun Lagi Membidik Satu Gelandang Asing Katanya Buat Gelandang Jangkar Nah Jadi Cuma Itu Yang Kami Tahu Dari Persija Soal Pemain Asing Kebenarannya Tunggu Aja Statement Resminya Dari Pihak Persija Y ", Dari 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 Terima kasih.